Halo, selamat datang di channel Veli Tutorial Pada kesempatan kali ini kita mau bahas tutorial sesuai judul Yaitu tentang cara menghilangkan garis keriting di word Baik itu garis warna merah, biru, atau hijau Nah, sebagaimana yang kita tahu sewaktu kita menggunakan word Atau mengetikkan sebuah kalimat atau data Pasti mungkin akan muncul garis merah keriting di bawah tulisan ya Atau bisa juga warna biru atau hijau Nah, sebenarnya garis ini bukannya tanpa fungsi ya teman-teman Garis merah, biru, atau hijau yang muncul di ketikan kalian memiliki fungsi tersendiri Nah, fungsinya apa? Garis keriting di word biasanya juga disebut dengan garis peeling ya Atau maksudnya adalah sebagai penanda bahwa ada tulisan yang typo atau tidak sesuai dengan penulisannya Nah, itu biasanya garis merah akan dimunculkan ketika ketikannya tidak sesuai ya Apalagi kalau defaultnya adalah bahasa Inggris Nah, sedangkan biasanya untuk garis hijau dan garis biru keriting mungkin jarang ya muncul di Microsoft Word Tapi fungsinya sama-sama sebagai tanda kalau susunan kalimat atau tata bahasa yang digunakan salah Nah, bagaimana kalau misalnya kalian merasa terganggu dengan adanya garis merah, biru, atau hijau seperti ini Kalian bisa kok atur untuk menghilangkannya Bagaimana caranya? Nah, kalian bisa mengaturnya di bagian menu file ya Lalu kalian pilih option Option ini biasanya berada di bagian paling bawah Nah, nanti kalian bisa menemui yang namanya word option Lalu kalian pilih yang proofing Nah, di bagian proofing ini di sebelahnya Kalian cari yang bagian when correcting spelling and grammar in word Jadi, untuk menghilangkan garis keriting merah Kita harus hilangkan centang di bagian check spelling as you type ini Sedangkan biasanya untuk garis keriting merah dan biru Kita harus hilangkan semua centangnya di sini Ketika kita sudah hilangkan semua centangnya Kita tinggal klik ok Maka secara otomatis garis keritingnya bakal hilang seperti ini Jadi, kalau misalnya kalian mau memunculkan kembali Garis spellingnya Kalian bisa lakukan pengaktifan di tempat yang tadi Yaitu di bagian menu file Option Di bagian word option, pilih yang proofing Lalu cari when correcting spelling and grammar in word Lalu kasih centang di bagian check spelling as you type Mark grammar error as you type Frequently confuse word Check grammar with spelling dan lain sebagainya Kalian perlu kasih centang lalu klik ok Nanti garis spellingnya bakal dimunculkan kembali ya Mudah sekali ya teman-teman Untuk menghilangkan garis keriting di word Baik garis merah, biru atau hijau Semoga tutorial sederhana dan singkat ini bisa membantu kalian ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jika kalian suka tutorial seperti ini Jangan lewatkan tutorial selanjutnya Yang akan membahas lebih banyak lagi tentang word, excel, port point, dan lain sebagainya Sampai jumpa lagi dan terima kasih Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe